assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel aku jadi kali ini udah yang up 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel aku jadi kali ini aku bakalan review sebuah produk yaitu facial treatment sekaligus ini jadi skin care mingguan aku nah ini facial treatment dari airtoff dan masker jerawatnya oke langsung saja sebelumnya jangan lupa di like dan subscribe dulu ke channel aku ya selanjutnya aku langsung aja yang pertama airtoff facial treatment jadi packagingnya seperti ini warnanya putih nasa putih hitam gitu tapi rata-rata putih kemudian ini bentuknya tube nah seperti itu kemudian kalau kita buka disini ada aplikatornya nah coba lihat ada aplikatornya ini aplikatornya bukan brush gitu jadi lebih ke apa namanya karet nah karet sehingga tidak melukai wajah kita nah seperti itu nah kemudian ini bagian depan bagian depan seperti biasa ada tulisan airtoff facial treatment itu jadi isinya 100 mil nah kemudian ada persegi 3 susun ke bawah untuk bagian belakangnya nah seperti ini di bagian belakang ada ada tulisan berfungsi untuk membersihkan keterangan disini manfaat dari atau fungsi peranan dari facial treatment disini ada disini kemudian ada cara bagaimana menggunakannya kemudian ada komposisinya kemudian ada espaitnya juga nah di bagian aplikatornya ini di bagian aplikatornya ini ada bacaan on jadi kalau kita mau menggunakannya kita putar dulu seperti ini nah seperti ini nah kemudian ini sih enak banget karena ini tidak buat kita mudah lah kalau misalnya kita mau jalan-jalan atau travel kemana gitu ini tinggal basahi muka aja kemudian kita pakainya tinggal putar kemudian kecet nah nanti ada gel seperti gel seperti itu nah jarnya seperti ini putih bening coba lihat ya nah coba kalian lihat jarnya seperti ini ini putih nah ini teksturnya coba kalian lihat teksturnya cair banget jadi mudah dalam ngeblendnya dan juga ini gak begitu berbusa jadi buat kalian yang berjerawat bagus banget untuk baunya disini hampir gak ada bau sama sekali jadi menurut aku ini aman terus less pregnant juga jadi sedikit parfum mungkin bener-bener garis sama sekali jadi hasilnya setelah pakai ini hasilnya setelah pakai ini kulit kita itu tambah halus memang first impression pakai ini itu memang setelah pakai ini setelah dibilis menggunakan air muka kita itu memang licin tidak keset tapi kelama-kelamaan keset dan membuat kulit kita tambah bersih cerah dan halus terus pori-pori itu tambah kecil mungkin yang aku gak suka dari air test ini yaitu karena setelah kita bilis pakai air itu gak keset jadi muka kita itu licin seperti itu sampai airnya itu meresap itu nanti gak licin itu yang aku gak suka sih sebenernya selain itu juga lebih dari itu aku suka banget jadi aku akan kasih nilai 9 dari 10 ya selanjutnya si masker jerawat anti acne anti acne treat acne skin membantu kulit jerawat ini khusus untuk kulit yang jadi disini isinya 35 gram nah disini ada namanya atas masker jerawat jadi disini ada fungsi tulisan fungsi masker ini kemudian caranya dari ingredientnya kenapa ini cocok banget buat kulit yang apa namanya kulit yang berjerawat disini dari komposisinya ini khusus banget buat jerawat semua jadi dari top kolin kolin jadi masker ini tidak membuat kulit kita kering karena dari komposisi dari top sendiri itu top sendiri itu adalah mineral yang berisi beberapa azar seperti magnesium nah ini fungsinya top disini top disini yaitu melembabkan nah kemudian komposisi yang kedua yaitu kolin jadi kolin itu jadi masker ini mampu mengencangkan kulit kita karena dari komposisi ingredient kolinnya juga ada zat kolinnya juga jadi kolin itu mengencangkan kemudian komposisi yang ketiga yaitu alkohol jadi kita udah tahu kalau alkohol itu antiseptik jadi mampu membunuh kuman terus membuat kulit kita cerah dan mengangkat sel-sel kulit mati kemudian juga bisa berfungsi sebagai anti penuhan penuhan dinit jadi selain itu di masker ini si alkohol itu berperan sebagai melawan dan mencegah si jerawan kemudian komposisi yang ketiga yaitu sinoksid jadi sinoksid ini yang kandungan yang utama dalam si si masker ini karena zinc oksid sendiri itu kandungan yang bagus banget dalam ngatasi jerawat terutama zinc oksid ini yaitu mengangkat kotoran yang menyumbat dalam pori-pori yang dapat menimbulkan komido dan juga mengurangi bakteri penyebab jerawat zinc oksid zinc oksid ini tidak dihancurkan banget untuk kulit kering karena zinc oksid itu sendiri dapat menimbulkan iritasi gata dan lain sebagainya buat si kulit yang kering kemudian ada salislic acid nah kita pasti menjumpai banget si zat salislic acid ini di setiap produk yang dikhususkan untuk kulit berminyak berjawat karena ini khusus banget memang untuk kulit yang berjerawat ini teksturnya seperti serbuk gitu nah ini ini halus banget seperti bedak bayi kemudian untuk baunya ini lebih menyengat karena mungkin dari sangat dari zat-zatnya yang terlalu kuat ini baunya menyengat banget oke untuk hasilnya setelah pakai ini untuk hasilnya setelah pakai si masker ini nah memang seperti facial treatment tidak langsung get set malah lebih licin muka kita cuma nanti setelah air setelah kita bilas dan airnya meresap dan kering atau wajib kita udah kering itu tidak jauh beda dengan hasil facial treatmentnya yaitu membuat kulit kita itu tambah halus dan peri-peri ngecil tentunya si jerawat itu kering nah kalau kalian lihat aku punya bugas jerawat ini sebenarnya jerawatnya tumpul gitu cuman agak kering dan disini itu banyak banget cuman sekarang udah hilang dan ini juga bekasnya tinggal bekasnya dan aku setiap minggunya pakai ini aku ini belinya ini harganya ya untuk harganya aku lupa harganya ini sekitar 120 aku belinya oleh waktu itu ini masarannya 120 ribu dan untuk maskernya itu sekitar 50 ribu ya seperti itu jadi jadi itu dia reviewnya jangan lupa di like dan tinggalkan komen dan buat kalian yang pernah nyobain si airtos ini silahkan komen di bawah gimana hasilnya apakah sama dengan punya punya kok atau enggak seperti itu karena setiap jenis kulit itu berbeda-beda jadi itu aja jangan lupa di like videonya dan jangan lupa di subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng di atas agar bisa mengetahui kalau aku itu upload apa enggak setiap upload itu biasanya ada pemberitahuan seperti itu jadi aku itu upload video seminggu itu satu kali yaitu pada hari eh kamis dan kamis atau enggak dua kali dua kali dalam satu minggu pokoknya aku dalam satu minggu itu pasti upload video jadi kalau misalkan aku gak upload video berarti aku itu dalam masih gak bisa buat bukan bukan buat video tapi gak sempat karena mungkin ada kesibukan seperti itu iya oke itu cukup itu sejak bababu assalamualaikum terima kasih terima kasih terima kasih